Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT Yang memberikan kita rahmat dan karunianya Tidak lupa pula Dan sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit materi Tentang terkikisnya nilai-nilai Pancasila Perkembangan ilmu pengetahuan membawa pengaruh yang cukup besar Terhadap nilai-nilai yang selama ini ada pada masyarakat Indonesia Akan tetapi, semakin pesatnya perkembangan IT Semakin tergerusnya tata nilai yang kita miliki Misalnya, rasa saling menghargai, saling menghormati Terhadap sesama, ataupun antarumat beragama Akan tetapi, sekarang berbanding terbalik Sebenarnya, keberadaan COVID-19 ini Ini sebagai teguran dari Allah kepada kita semua Agar kita menjaga jarak khususnya yang bukan muhrim Untuk mengurangi kasus atau Angka hamil di luar nikah Selain itu, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita Sebagai orang tua Untuk mendidik Anak-anak kita Anak-anak kita Anak-anak kita Pengetahuan agama Agar tidak selalu menyalahkan guru Ketika anak kita melakukan kesalahan Sekarang kita dihimbau oleh pemerintah Untuk berada di rumah saja Nah, selama kita berada di rumah Kita bisa melihat bagaimana perkembangan Perilaku anak-anak kita Yang selama ini kita kurang memperhatikan Dan sedikit waktu untuk bersama Banyak hal yang terjadi Selama anak-anak berada di rumah Yang pasti sangat membosankan Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai Atau melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat Salah satunya melecehkan agama Dengan melakukan sholat Dijadikan sebagai tiktok permainan Tapi tidak sedikit dari kita Menyalahkan pemerintah yang kurang Tegas dalam memberikan aturan Atau hukuman kepada mereka yang melakukan hal tersebut Oleh karena itu Saya senaku pendidik Mengajak para orang tua Agar bisa bekerjasama Dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Jadi tidak selamanya kita harus menyalahkan orang lain Sehingga Anak-anak kita Banyak yang melakukan kesalahan Oleh karena itu Ada di rumah Kita bisa mengajarkan anak-anak kita Hal-hal positif Dengan menerapkan nilai-nilai pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Kita tidak bisa memaksa Orang lain untuk beribadah Sama seperti yang dilakukan Oleh kita Ataupun Orang-orang yang arti dalam ibadah Karena Setiap orang memiliki Kadar imannya masing-masing Tapi setidaknya Kita bisa menghargai Orang yang sedang beribadah Banyak Hal yang dilarang Selama Adanya wabah Atau COVID-19 ini Misalnya Kita ke masjid Beribadah Itu Diminta untuk Melakukan di rumah saja Nah oleh karena itu Solat Jumat ditiadakan Solat Tarawesh di rumah Jadi apapun dalam bentuk ibadah Itu dilakukan di rumah Tapi bukan berarti Kita Bisa melakukan Semena-mena Karena tidak adanya Sarawesh di masjid Tidak adanya Solat Jumat di masjid Kita melakukan Karaoke Secara terang-terangan Pada waktu Orang melakukan Ibadah Atau Solat Tarawesh Nah disitu Kelihatan sekali Tidak ada Rasa Menghargai Orang yang Sedang melakukan Ibadah Oleh karena itu Marilah kita Menanamkan Rasa Sali menghargai Rasa Sali menghormati Terhadap sesama Agar Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak kita inginkan Kita harus ingat Bahwa Hak asasi manusia Yang ada saat ini Bukan berarti Kita boleh melakukan Apa saja Yang kita inginkan Yang kita harus ingat Adalah Hak Kita dibatasi Oleh Hak orang lain Mungkin hanya itu Yang bisa Saya sampaikan Semoga Semoga bermanfaat Marilah kita Awali Dari diri kita Sendiri Keluarga kita Dan Orang-orang Terdekat kita Agar bisa-bisa Saling Menghargai Dan menghormati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.